Hai guys nggak punya guys Mantap Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore apa kabarnya pemirsa semoga sehat selalu dan tetap semangat kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono kembali saya mengabarkan sedikitnya informasi di damerah muara baru tempatnya di depan musola nah itu dia musola al-istiqomah di balik tembok depan musolanya ya itu dia dan seperti apa informasi disini berikut tentang laut cuaca hasil korang dan beberapa strike ya yang sudah saya liput dari tadi siang dan ini sekarang eh ini berada di hari Sabtu ya tanggal 11 September 2021 dan ini jam 16 lewat 12 ya ini dia Hai susah sekali nah ya dan pemirsa untuk kabar terkini laut ya kita lihat dulu ombaknya seperti apa ini dia cukup bagus ya tidak terlalu tenang dan juga tidak terlalu besar ya gemericik gemericik ombak dan ini merupakan apa ya situasi yang bagus sebenarnya untuk mancing ya karena ikan juga lagi aktif nah tadi beberapa sudah ada yang saya liput ada yang dapat kerapu besar baru saja disana dan ini dia videonya dan untuk cuacanya sendiri disini cukup cerah ya tidak hujan dan disitu ada matahari masih bersinar kemungkinan sampai nanti malam pun juga tidak hujan ya untuk spot tembok kerubuh itu dia disini tadi eh liputan siang nih sebenarnya bapak-bapak banyak dapat ikan tompel disini dengan umpan udang hidup ya banyak sekali ada sekitar tujuh Pak Pujiono namanya nah itu dia eh videonya tuh ya dan nanti saya berikan liputan video untuk hasil cek cek orangnya ya dan sekaligus beberapa strike dan untuk saat ini pemancing disini eh cukup banyak tapi tidak terlalu rapat ya ada 12345678910 sama saya 11 ya Nah kalau untuk di ujung ujung dekat dam merah di tembok kerubuh sebelah sana itu kosong ya mungkin eh sedang tidak diperbolehkan mancing disana tapi untuk di spot tembok pembatas di paling ujung sepertinya banyak yang mancing karena ini situasinya juga malam minggu mungkin besok libur malam ini kemungkinan banyak yang mancing untuk posisi manjat berarti yang panjang ini sekarang untuk tanahnya ini sudah dibuat rata jadi tidak terlalu tinggi bisa naik dari sini ya atau kalau mau turun tinggal lompat dan untuk naik lewat tangganya ada disana pakai bambu dan informasi jalan di depan mushollah itu sudah sedikit menggenang airnya ya ada pasang tapi tidak terlalu tinggi juga dan untuk dibalik tembok ya kita lihat disana ombak agak sedikit tinggi ya eh kena batu pembatas tapi masih ada juga yang mancing yang disana ya sudah eh beberapa dari siang tadi berdatangan mungkin dibalik yang dekat seng itu pas belokan eh banyak disitu ya Nah pemirsa saya mau perlihatkan hasil korang saya ya seberapa dapatnya ya ini dia sebentar saya tarik dulu ya saya dapat berapakah nyangkut pemirsa micnya ya ini dia hasil pendapatan saya jangan eh tersenyum ya jangan diketahuin cukup senyum saja ini dia nah ini dia pemirsa masih hidup dapat satu ikan apa nih ya ikan kerong-kerong atau orang sini dan dua serinding ya jadi hari ini dapat tiga nah pemirsa tadi eh hasil strike saya dapat tiga tadi saya ngomong tidak pakai mic tidak kedengaran jadinya dan satu kerong-kerong seukuran 4 jari dan dua serinding ya satu serindingnya agak besar dan beberapa liputan strike tadi mungkin tidak sempat terekam ya tapi ada tuh sedikit apa ya sudah ditarik eh selamat guys kerong-kerongnya dan itu dia videonya dan pemirsa eh mungkin cukup sekian informasi dari saya untuk info terkini di hari Sabtu tanggal 11 September di jam 4 sore ya ini seperti ini situasi dan kondisinya ya untuk sobat-sobat mancing di mana pun berada ingin mancing di muara baru hari ini silahkan datang eh situasinya sangat mendukung untuk didam ijo kemungkinan juga sama ya yang jelas disana lebih asik lagi karena spotnya sudah baru seperti ini tapi sangat panjang ya luar biasa dan ini rahasia teman-teman di ujung tembok rubu ini ini banyak ikan tompelnya ternyata ya tadi dapat tujuh ya seandainya Bapak Uyono nggak kerja ya tidak terbentur waktu kerja mungkin masih mancing dan terus mungkin dapat ya tapi untuk umpannya menggunakan udang hidup ya atau pakai cerai ya baik pemirsa eh sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe-nya komen like and share sampai ketemu lagi di video mancing berikutnya bersama saya Fajar di channel saya Fajar Swantono dan sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam strike semangat bye wei masa strike nih woi e ikan helikopter hehehe ih iya mantap jos hehehe strek pertama bisa lumayan tuh tiga jari yey strek ah tariknya enggak diliput nih kenapa nih samge ya keren mantap yuhuuu waduh duduk guys dapet guys wih empat jari mantap nih yuhuuu ayo sini mancing buruan buru ambil ikannya strek sedana nggak berusaha kita cek orang punya bapak coba baca korang pak cek lihat ikannya dapetnya seger segera pakai sepatu satu dua tiga empat lima enam enam ya pak ya wuhh ini gede ini mantap tompel dapet disana semua ya pak 7 batu dua tiga empat lima tujuh pake yang rel apa tegek iya emang enggak terasa ya sudah berjadis sana pemirsa sarangnya ini ngomong anak mbak ibu iya mau track nih ya ini udah tombaknya udah main nih iya tapi enggak narik dari tadi dilanjut dapat apa mas keepers lumayan berapa nih 3 jari iya guys ketang-ketang 3 jari ya nah mantap mantap ya lanjut nah seru didapat ketang-ketang supportnya disini pemirsa yuk lanjut ini dia pemirsa tiga jari masrudid dapet lagi ini supportnya disini ya di ujung tembok tembok berubuh di depan musalah ya untuk tembok berubuh di maling ujung pembatas sini ya oke saya mau lanjut ותrek ya oke pemeriksa ini Emasnya Mbak mas 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 Kopral hahaha dapet kerapu gede banget nih iya jadi bodoh masih hidup hehe kasih ganas guys seh oke Udah ngidup ini kayaknya ukuran kayak kayak gini berapa ini ini kalian dua ya lain dan nih ikannya lima jari-jari lebih ya panjangnya setelah pertangan lebih dan ini dia ikannya kerapu guys Nah kita lihat sejengkal lebih nah ini lokasinya disini hari ini yang mau mancing silahkan meluncur ke TKP sampai ketemu di sini dan selamat mancing pinggiran ya Mas ya awalnya ini udah dapet terus putus guys mantap gerabung baru-baru ya tapi sudah diselamatkan tempatnya udah ngidup mantep guys ada yang dapet lagi guys kita lihat wih kerapu yang kedua Mas Kopral ya keren foto dulu ya guys kerapu depan musola setelah istiqomah ya di tembok tiang pemancang yang dapet Mas Kopral yang kedua kalinya menggunakan umpan udang hidup ini yang pertama gua ekor guys yang kedua wuih sejengkal lebih ya sejengkal lebih sama ekornya luar biasa mantap oke buat teman-teman segera meluncur nih yang mau dapet kerapu ya hehehe mantap sudah 2kg ya Mas ya ini dia kabar di depan musolah kembali ke tembok bukan saya perlihatan selamat menikmati selamat menikmati ini dia pemirsa untuk dibalik kembok situasinya ombak cukup gemerikit ya sampai ke pembatas ya pasar pembatas dan untuk pemancing masih ada tuh di tanah tuh di ujung itu ada juga satu cari-cari spot yang enggak kena ya tuh dan disini juga ada saat itu juga untuk banyaknya mungkin di Damijo ya oke untuk sekian untuk info di support balik tembok depan musholah alas dikoma hari Sabtu jam 425 tanggal 11 September sore ya terima kasih dan pasalan hai 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 Terima kasih.